selamat menikmati Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri Saya Adioga Kemit, mewakili OMK Paroki Padang Bulan Medan Saudara-saudari, Indonesia adalah negara yang cukup dikenal dunia karena kemajemukannya Masyarakat majemuk dapat kita katakan sebagai masyarakat yang memiliki perbedaan mengenai agama Ras, etnik, dan suku bangsa Namun tetap dapat hidup selaras dan harmonis Indonesia sendiri mengakui secara konstitusional atas enam agama yang dianud oleh masyarakat kita Keenam agama tersebut yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu Perbedaan dan keragaman lintas agama kita kenal juga dengan istilah pluralisme Yang menurut Syamsul Ma'arif merupakan suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan Demi tercapainya kerukunan umat beragama Kesadaran kita akan pluralisme akan membawa pada kesiapan untuk menerima konflik Konflik menunjukkan bahwa disana ada ketegangan Yang mana dapat disebabkan atas pengalaman-pengalaman diskriminasi, ketidakadilan, atau kesalahpahaman yang berkaitan Franklin Dux mengatakan dalam masyarakat yang demokratis Konflik merupakan basis untuk perubahan sosial atau social change Melalui keberagaman yang kita miliki Sudah menjadi tugas kita untuk meminimalisir bentrokan dan tetap menjaga persatuan-kesatuan atas perbedaan Meskipun di dalam konstitusi kita telah mengatur kebebasan beragama Termasuk ke dalam hak asasi manusia Namun tetap saja Konflik pada masyarakat majemuk Tidak dapat kita hindarkan Sejatinya Di Indonesia sendiri kerap kali terjadi Konflik-konflik keagamaan Seperti halnya konflik di Aceh tahun 2015 Sempat terjadi konflik antarubat beragama Yang mengakibatkan banyak korban luka-luka dan korban jiwa berjatuhan Saudara-saudari Bukan hanya itu Konflik di Poso tahun 1990-an Juga cukup banyak merenggut nyawa Korban-korban terus berjatuhan Atas konflik keagamaan Selain daripada konflik tersebut Banyak tindakan-tindakan intoleran lainnya Yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita Seperti halnya terorisme yang menyalahkan agama lain Penistaan agama Perusahaan rumah ibadah Dan ujaran kebencian lewat media sosial Yang mengakibatkan terputusnya komunikasi serta kerukunan Dalam persaudaraan lintas agama Saudara-saudari Kita juga dapat bercermin Dari negara dunia Yang sempat dan sudah hancur Karena adanya konflik keagamaan Kita sebut saja Yugoslavia Yang pada hari ini Hanya meninggalkan sejarah Karena telah hancur Akibat konflik keagamaan yang tidak terselesaikan Saudara-saudari Melalui pengalaman keagamaan Konflik-konflik di Indonesia dan dunia Harusnya kita dapat Memberi dan mengutip pesan bermakna Untuk senantiasa menjaga persatuan dan kutuhan bangsa kita Negara ini berdiri Tidak atas perjuangan sendiri-sendiri Namun atas perjuangan jutaan orang-orang berlatar belakang berbeda Tidak peduli Dia Islam Dia Kristen Dia Katolik Dia Hindu Dia Buddha Dia Kongucu Budaya apa dia? Yang ada di dalam hatinya adalah Kita NKRI Kita harus sadar akan kesatuan Kita harus sadar akan kemajemukan yang kita miliki Kenapa? Kenapa saudara-saudari hingga saat ini kita masih muda di propaganda Hei potret muda Para penerus bangsa Generasi Indonesia Jangan biarkan lagi-lagi dan lagi Kita digoreng dalam kebinasaan Mari rapatkan barisan kita bawa perubahan Seperti yang pernah disampaikan oleh Yudi Latif Seorang pengurus kebangsaan Beliau menyatakan Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang Dari masa lampau Tidak akan memiliki jangkar untuk menambah visi ke depan Saudara-saudari Persaudaraan antarubat beragama Harus dilandasi adanya toleransi Bukan aksi-aksi mengujar rasa benci Dan juga pembenaran diri Sejatinya sebagai umat beragama Kita diharapkan dapat Menempuh tindakan mempererat komunikasi Dan juga persaudaraan lintas agama Ketuhanan yang kita miliki Yang kita percayai Menurut alam Pancasila Henaknya kita kembangkan dengan jiwa gotong royong Bukan ketuhanan yang saling menyerang Bukan ketuhanan yang saling menyalahkan dan mengucilkan Dengan budaya gotong royong Visi Pancasila Diarahkan untuk mewujudkan Peri kehidupan bangsa yang berdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Selain itu Saudara-saudari Pemerintah dapat bersinergi bersama seluruh Komponen masyarakat Untuk dapat melakukan dialog antaragama Sebagai upaya untuk menghilangkan Atau sekurang-kurangnya mengurangi beban trauma historis Yang pernah terjadi antarumat beragama Saudara-saudari sekalian Dapat kita simpulkan Bahwasannya pluralisme yang didasari Adanya toleransi Akan membuahkan Rasa saling melengkapi Hingga terciptanya Kesadaran saling percaya Dalam membangun relasi Serta komunikasi Untuk senantiasa hidup Dalam persaudaraan Mengisi indahnya perbedaan Kita Tak bisa Menciptakan dunia Menjadi seragam Tapi kita bisa Menciptakan damai Bahagia Di dalam perbedaan Sekian yang dapat Saya sampaikan Semoga kita seluruhnya Dapat tetap menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa kita Terima kasih Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat hari komunikasi sosial sedunia Sampai jumpa